Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Mutiatul Husna Saya mengampu mata pelajaran matematika peminatan di tahun ajaran 2020-2021 untuk kelas 10 IPA Baik, untuk materi matematika peminatan di semester 1 ini diawali dengan bab tentang eksponen dan logaritma Sebenarnya bab eksponen sudah pernah kalian dapatkan di kelas sebelumnya, yaitu di kelas 9 Yang di sana dikenal dengan istilah bilangan berpangkat Jadi sama saja eksponen dengan bilangan berpangkat Untuk materi eksponen yang akan kita pelajari adalah meliputi yang pertama Kita akan meninjau ulang bagaimana sifat-sifat eksponen yang dulu pernah kalian pelajari di kelas 9 Kemudian tentang fungsi eksponen bentuknya bagaimana Kemudian tentang grafik fungsi eksponen Kemudian persamaannya Dan yang terakhir adalah perjaksamaan eksponen Baik, kita mulai dengan sifat-sifat eksponen Yang pertama, kita lihat kembali bahwasannya definisi eksponen Itu adalah suatu bilangan Bilangan A Bilangan bulat ya Lebih dari 0 Memiliki pangkat N A pangkat N Akan sama dengan A kali A kali A berulang sampai sebanyak N kali Dengan Nnya adalah bilangan asli Kemudian sifat-sifat eksponen Yang pertama yaitu A pangkat P kali A pangkat Ki Asalkan bilangan dasarnya sama A pangkat kali A pangkat Maka akan sama dengan A Pangkatnya ini akan dijumlahkan Sehingga A pangkat P plus Ki Seperti itu Kemudian sifat yang kedua Yaitu A pangkat P dibagi dengan A pangkat Ki Sama-sama A pangkat A pangkat Maka A pangkat P Dibagi dengan A pangkat Ki ini Akan sama dengan A pangkat Pangkatnya ini akan diselisihkan Menjadi A pangkat P min Ki Seperti itu Kemudian sifat yang ketiga Bila ada bilangan A pangkat P Memiliki pangkat Ki Maka akan sama dengan A pangkat Pangkatnya ini adalah hasil kali dari pangkat sebelumnya P kalikan Ki Seperti itu Kemudian sifat yang keempat Yaitu Apabila ada bilangan perkalian A kali B Memiliki pangkat P Maka akan sama dengan Masing-masing A pangkat P Dikalikan dengan B pangkat P Kemudian sifat yang kelima Apabila ada bilangan pecahan A dibagi B Memiliki pangkat P Maka akan sama dengan Masing-masing A pangkat P Dibagi dengan B pangkat P Kemudian sifat yang keenam Apabila ada bilangan A pangkat 0 Jadi semua bilangan memiliki pangkat 0 Maka akan sama dengan 1 Sifat yang ketujuh Apabila ada bilangan berpangkat negatif A pangkat min P Maka kita bisa mempositifkan Bilangan tersebut Menjadi 1 pernya Jadi A pangkat min P Akan sama dengan 1 per A pangkat P Seperti itu Kemudian sifat yang terakhir Sifat ini adalah Perubahan ya Jadi pangkat akar Bisa diganti dengan Pangkat pecahan Sebaliknya Begitu Jadi misalkan disini ada A pangkat P Akar Ki Maka bisa kita ubah bentuknya Menjadi A pangkat P Akarnya diganti dengan per Ki Jadi A pangkat P per Ki Seperti itu Untuk lebih jelasnya Kita bisa lihat Di contoh soal berikut Contoh soal Misalkan disini ada 6 kali A pangkat 3 Memiliki pangkat 2 Dibagi dengan 2 kali A pangkat 4 Kita bisa menyederhanakan Soal seperti ini Dengan cara menggunakan Sifat-sifat yang telah Saya jelaskan tadi Jadi langkah pertama Kita bisa Menyederhanakan dulu Bentuk pangkat ini Yang di luar burung ini Jadi 6 kali A pangkat 3 Berpangkat 2 Maka kita bisa Gunakan sifat Sifat yang keempat Jadi kita bisa Mengeluarkan pangkatnya Pangkat 2 Jadi 6 pangkat 2 Dikalikan dengan A pangkat 3 Berpangkatkan 2 Seperti ini Jadi Pangkat 2 nya ini Buat masing-masing Begitu ya 6 pangkat 2 Kalikan dengan A pangkat 3 Pangkat 2 Begitu Terus kemudian Bagi 2 kali A pangkat 4 ini Kita taruh di bawah 2 kali A pangkat 4 Seperti itu Kemudian kita bisa Sederhanakan lagi Disini ada A pangkat 3 Berpangkat 2 Kita bisa uraikan Seperti sifat tadi ya Jadi kita gunakan Sifat yang ketiga Bahwasannya Kalau ada A pangkat 3 Berpangkat 2 Maka Pangkatnya ini Kita bisa kalikan Sehingga Menjadi A pangkat 6 Disini Jadi 6 pangkat 2 Itu 36 Kali dengan A pangkat 6 Per 2 Pangkat 2 kali A pangkat 4 Kita bisa terhanakan Disini 36 dengan 2 Bisa kita coret Menjadi 18 Kemudian A pangkat 6 Per A pangkat 4 Ini Karena sama-sama A pangkat A pangkat Menggunakan sifat tadi Sifat yang kedua Sehingga 6 sama 4 Kita bisa Selisihkan Menjadi 2 6 kurangi 4 Begitu ya Jadi A pangkat 2 Sehingga hasilnya adalah 18 Kali A pangkat 2 Seperti itu Baik Ini adalah Latihan soal Yang bisa kalian coba Kalian bisa Sederhanakan Untuk soal yang A dan B Bisa kalian coba Kerjakan di rumah Di buku tulis Kemudian kalian bisa Kirimkan Via email Atau bisa Jabri Lewat WA Baik Demikian Pertemuan pertama ini Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton